Wahabi Lafad Allah, kalimat Allah itu bukan zikir Sehingga orang yang membaca Allah, Allah, Allah Tidak mendapat pahala Tidak dapat pahala dengan berkata Allah, Allah, Allah Tidak ada pahalanya Kata Riyad Bajri Al-Wahabi Berkaitan dengan ucapan Ustaz Bajri Yang menyebut Allah, Allah Kemudian dikaitkan dengan Yaitu perkataan Imam Muslim Dan juga Ar-Romli Sebagai pensara dari hadis tersebut Padahal kalau dilihat dari syarahnya tadi Itu hanya tujuannya, maksudnya Nah tapi kita perjelas sekarang Kalau kita buka Dan kita tonton perkataan Arifin Bajri itu Ustaz Bajri Jelas yang dibahas berkaitan dengan Zikir Allah, Allah, Allah Tentu Tidak bisa dikaitkan dengan hadis Muslim Yang dikatakan Tidak akan datang hari kiamat Melainkan setelah tidak ada Yaitu La takulu la Allah, Allah, Allah Ini beda Beda konteks gitu Tak ada hubungannya menurut saya Kata Allah Ya kata Allah Di dalam Di dalam Berbagai macam Hadis Rasulullah S.A.W Setidak-tidaknya dikaitkan dengan Rangkaian La ilaha illallah Karena bahasa Allah juga ini Diucapkan oleh kaum musrikin Jadi Orang-orang musrikin juga Mengucapkan kalimat Kata Allah Di dalam Sejarahnya seperti itu Tetapi Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Dalam berbagai hadis Nabi itu Setidak-tidaknya kalimat La ilaha illallah Jelas disitu ada La nafil jinsi Yang meniadakan Tuhan Illa Allah Melainkan Allah Hanya saja Allah Rangkaian kalimat La ilaha illallah Kalaupun mau Mengucapkan Allah Jika kita perhatikan Itu dikaitkan dengan Asma'ul Husna Di dalam Al-Quran Banyak menyebut Yang didahului Dengan kalimat Allahu Nurus Samawati Walillahi Ilal Akhir Banyak sekali Ayat-ayat seperti itu Namun semuanya Pasti dikaitkan Dengan Ayat-ayat Sesudahnya Sebelumnya Ayat-ayat sesudahnya Tujuannya Untuk memperjelas Maksud penyebutan Allah tersebut Kalau di dalam Zikir Tidak dipandang Utama Tidak dipandang Afdal Bahkan Tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yaitu Penyebutan Zikir Allah 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 Ini tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah Tidak pula Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Kalimat Allah Allah Ini Hanya marak Di kalangan Torikoh Secara Sunnah Tidak Sunnah Sebagaimana Yang dikatakan Ar-Ramli Yang dibahas Oleh Sani Oyi Yaitu Sesuatu Yang Dibenarkan Sampai Dikaitkan Dengan Orang Yang Hadas Ada Perkataan Yang terputus Artinya Tidak Sempurna Tidak Komplet Walaupun Tujuannya Baik Itu Kalau saya Mengutip dari Perkataan Sani Oye Tapi Sani Oye Kayaknya Tidak Ngerti Apa yang Diucapkan Oleh Sani Oye Sendiri Yang Seharusnya Sangat Ngerti Itu Nah Nah Inilah Yang Yang Mungkin Perlu Dipelajari Oleh Sani Oye Yang Kita Perhatikan Rasulullah Mengajarkan Dikir Kepada Umatnya Itu Bukan Kalimat Allah 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 Rasulullah Mengajarkan Dikir Kepada Umatnya Pertama Yaitu Kalimat La Ilaha Tapi Yang Umum Yang Umum Itu Bukan Kalimat La Ilaha Ilallah Yang Umum Adalah Kalimat La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Lahul Hamdu Wahu Alakul Lishayn Qadir Ini Yang Dimaksud Oleh Ustaz Bajri Jadi Kita Tidak Melihat Keteladanan Dari Nabi Contoh Dari Nabi Menyebut Allah Allah Sebagai Rutinitas Dikir Sehari Hari Ini Tidak Pernah Dilakukan Oleh Rasulullah Rasulullah Hampir Dari Seluruh Dikir Dikir Ketika Menghubungkan Dengan Kata Allah Itu Pasti Ada Kalimat Sebelumnya Atau Sesudahnya Ini Yang Mungkin Dipahami Oleh Sani Uye Janganlah Kita Itu Seperti Tadi Itu Seperti Apa Kamasalil Haimari Yحمilu Asfaro Yaitu Haimari Yang memikul Kitab Tapi Tidak Tahu Isinya Kitab Mengutip Muslim Seperti Hadis La La Tahu Musa'ah Kiamat Tidak Akan Datang Illa La Yaitu Hatta La Takulu La Ilaha Illallah Itu Jadi Kiamat Tidak Akan Datang Sehingga Tidak Ada Lagi Orang Yang Allah Allah Ya La Takulu Allah Allah Itu Perlu Dipahami Sepinya Kalimat Allah Tidak Dikaitkan Dengan Ritual Ibadah Itu Hanya Mengisaratkan Kepada Kita Sudah Tidak Ada Lagi Orang Orang Yang Beragama Yang Memperhatikan Allah 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 Sedangkan Pembicaraan Ustadz Bajri Itu Berkaitan Dengan La La Ilaha Apakah Berpahala Atau Tidak Ya Jelas Kalau Dari Sisi Pahala Bisa Dikatakan Tidak Karena Pahala Baru Diberikan Kepada Seseorang Oleh Allah Ketika Menteladani Rasulullah Jadi Menteladani Rasulullah Dikir Kalimat Dikir Coba Lihat Saja Dimana Dikir Dikir Rasulullah Yang Menyebut Allah 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 Silahkan Kalau Bisa Menemukan Sani Oye Bagus Kalimat Allah 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 Yang ada Itu kalimat La 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 Ilaha Illallah Walaupun Ini Tidak Umum Yang Umum Di dalam Dikir Dikir Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Yaitu Kalimat La La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahu Wa Ala Kulli Syain Qadir Ada Kalau Baca Ini 100 Kali Kan Ada Kalimatnya Disitu Siapa Yang Membaca 100 Kali Seperti Membebaskan Budak Dan Sebagainya Artinya Disitu Kalimat Kata Allah Dikaitkan Dengan Kalimat Dijadikan Sebuah Kalimat Kata Allah Dijadikan Sebuah Kalimat Baru Bermakna Kalimat Allah Itu Tadi Sehingga Di dalam Sebuah Penjelasan Berkaitan Dengan Tauhid Tidaklah Cukup Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Jika Tidak Kalimat Allah Maksud Saya Tidaklah Cukup Mengucapkan Kata Allah Jika Tidak Menafikan Tuhan Tuhan Yang Lainnya Itu Dalam Penjelasan Tauhid Nah Barangkali Ini Yang Perlu Dipaparkan Jadi Bukan Artinya Sani Oya Itu Gagal Memahami Sohai Muslim Tadi Yang Dimaksud Dikir Kemudian Dikaitkan Dengan Kiamat Kemudian Pendapat Yang Jelas Kita Melihat Praktik Nabi Praktik Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Menyebutkan Kalimat Kalimat Seperti Itu Yaitu Kalimat La Ilaha Illallah Wahdahu Lasharikalah Lahul Mulku Lahul Hamdu Wahu Alakul Lishank Qadir Dan Tidak Pernah Ada Riwayat Yang Menyebutkan Bahwasannya Rasulullah Kalau berdikir Menyebut Allah 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 Nah Silahkan Tunjukkan Saja Kalau Ada Itu Loh Yang Dimaksud Oleh Ustaz Bajri Aduh Begitu Banyaknya Kitab Tapi Tidak Ngerti Sisi Kasihan Banget Saya Hanya Meluruskan Juga Pemikiran Sani Oye Biar Tidak Selalu Bengkok Tidak Selalu Bengkok Yang Ada Itu Mungkin Kalimat Asma'ul Husna Secara Beruntun Disitu Disebutkan Wallahu Ladhi La Ilaha Illahu Ar-Rahman Itu Asma'ul Husna Begitu Dalam Al-Quran Ketika Menyebutkan Di Dalam Surat Al-Hassam Wallahu Alladhi Allah Alladhi Baru Bermakna Kata Allah Itu Jika Menyebutkan Kata Allah Sendiri Ini Memang Oleh Kalangan Ahli Tauhid Yaitu Kalangan Ulama Ulama Usul Itu Banyak Dipandang Kurang Tepat Sehingga Baru Sempurna Kalimat Jika Dikaitkan Dengan Kalimat La Ilaha Illallah Apalagi Diikuti Tadi Wahdahu La Sharika Lalah Mulku Lahu Alhamdul Karena Memang Ritualnya Seperti Itu Jika Coba Lihat Dalam Kitab Imam Nawawi Sebesar Itu Al-Adhkar Imam Nawawi Kita Tidak Menemukan Kata Allah 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 Tidak Menemukan Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Sahih Muslim Bahwa Rasulullah Berdikir Allah Allah Itu Tidak Ada Kalau Kita Melihat Dalam Kitab Bukhari Juga Tidak Akan Menemukan Dikir Rasulullah Yang Menyebut Allah Allah Tetapi Yang Adalah Ilaha Illallah Wahdahu La Sharika Lahul Mulku Lahul Hamdu Wahu Alakul Lisyik Barangkali Ini Pelurusan Kepada Sani Uye Di Dalam Memahami Ustaz Bajri Ya Sudah Pasti Saya Akan Membela Setiap Yang Benar Dan Meninggalkan Yang Salah Bukharn